Kuda putih menghimbau angin barat, jilid 13. Supu masih rebah di tanah. Dia mencoba bangkit bangun, namun sulit sekali. Dia merayap lalu berdiri, tetapi terhuyung kemudian roboh lagi. Sang sejar membantunya bangun. Supu, katanya. Kalau kau masih penasaran, kau beristirahatlah dulu. Nanti pertandingan ini kita ulangi lagi. Supu menggelengkan kepala, matanya mengawasi Aman. Sinar matanya membayangkan keremukan hatinya. Aman dapat melihat sinar matu itu dan tanpa terasa air matanya segera mengalir. Mereka benar-benar sangat mencinta satu dengan yang lain, pikir Libun Siu yang dapat melihat rumen wajah muda-mudi itu. Dalam hidupnya pastilah Supu tidak dapat mencintai orang lain lagi. Di lain pihak, bila Aman menikah dengan sang sejar, dia juga tidak mungkin dapat melupakan Supu, tidak mungkin dia dapat menyenangi sang sejar. Maka keadaan ini tidak membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Kembali Bun Siu mengawasi Supu. Pemuda itu berjalan ke pinggir, langkahnya masih rada limbung dan tangannya memegangi kepalanya. Rupanya dia merasa pusing. Sesampainya di pinggir gelanggang dia lantas duduk dengan napas yang masih belum tenang. Bun Siu merasa iba kepada kawannya itu. Maka dia pun masuk ke dalam gelanggang. Sang sejar, katanya. Tadi aku pergi mengejar satu orang sehingga pertandingan kita tidak jadi berlangsung. Karena itu marilah sekarang kita mengulanginya. Dia berhenti sejenak, kemudian menambahkan, tentu kau sudah lelah, sebaliknya aku masih segar, maka tidak adil kalau kita bertanding sekarang. Sebab itu baiklah kita atur begini, pertandingan hari ini ditunda sampai besok. Sang sejar rada jari pada lawannya itu. Baiklah, sahutnya. Kita bertanding besok. Sesudah sang sejar mengalahkan supu, bangsa kazah menyangka aman bakal menikah dengan si pemenang ini. Tapi tidak taunya si pemuda gagah silik kembali muncul pula, bahkan menantang sang sejar, dengan begitu urusan menjadi tertunda. Sebab itulah sampai malam mereka masih menduga-duga entah siapa yang bakal menjadi pemenang terakhir. Pada umumnya mereka menduga bun siul yang bakal menang, hanya mereka heran, pemuda itu bertubuh halus dan romannya tampan sekali, tetapi siapa tahu dia bertenaga kuat dan ilmu berkelahinya sungguh mahir. Tetapi besok dia bakal berkelahi dengan tangan kosong, dapatkah dia mengalahkan sang sejar? Kenapa tadi dia kabur tidak keruan? Keesokan harinya, sesudah lohor semua orang kembali berkumpul pula di Tegalan. Setelah beristirahat dan dapat tidur satu malaman, kini sang sejar menjadi segar sekali. Dia sudah memikirkan siasat untuk berkelahi. Dia pandai silat, maka dari itu aku tidak boleh berkelahi secara renggang. Sebaliknya aku harus merapat pada tubuhnya. Begitu bergerak aku mesti segera meringkusnya, kemudian kita akan mengadu tenaga. Siasat ini benar-benar dia gunakan. Begitu ditubruk li bun siul langsung berkelit, kemudian tangan kanannya digerakkan untuk menangkap lengan lawan berbareng menariknya, sementara itu kaki kanannya membentur kaki sang sejar. Dengan demikian robohlah lawan itu tanpa ampun lagi. Kau kurang berhati-hati katanya tertawa. Mari meju lagi. Sang sejar melompat bangun. Dia tetap memergunakan siasat yang sama, yang telah dia pikirkan secara matang. Begitu berhadapan dia langsung menubruk dengan gesit. Bun siu juga masih menggunakan kim na ciu, yaitu ilmu silat menangkap. Dengan tangan kanannya dia menangkap dan memutar lengan lawan, sedangkan tangan kirinya menolak. Sekali lagi sang sezeroboh terguling, bahkan kali ini tangan kanannya keseloh karena tadi dia mencoba meronta. Karena merasa sakit, terpaksa dia mendekam saja di atas rumput. Bangun kau kata bun siu sambil tertawa. Mari coba lagi. Bun siu mempelajari kim na ciu yang terdiri dari 36 jurus berikut pecahannya yang juga terdiri dari 36 jurus, karena itu mana bisa sang sezer melawannya? Maka sekali lagi pemuda kazah itu kena dirobohkan. Delapan kali dia diberi kesempatan dan akhirnya dia menggelengkan kepala sambil berkata, Aku tidak sanggup melawanmu, silakan kau menikah dengan aman. Dia lalu mengundurkan diri sambil menunduk. Bun siu tidak lantas meminta hadiahnya. Supu, mari katanya kepada si anak muda. Mari kita bertanding. Tetapi supu menggelengkan kepala. Aku tidak sanggup melawan kau, katanya. Dia tahu kekuatannya berimbang dengan sang sezer, jadi percuma saja dia melawan. Belum tentu, kata bun siu. Mari kita coba dulu. Supu melirik kepada aman. Dia melihat sinar matusi nona seperti menganjurkan. Baiklah sahutnya seraya menyingsat pakaiannya. Dia menggunakan care seperti sang sezer, begitu berhadapan dia langsung menubruk. Bun siu berkelahi seperti melawan sang sezer tadi. Empat kali beruntun dia dapat membuat lawannya mencium tanah. Tetapi ketika kelima kalinya dia membuat orang roboh, dia lalu menekan punggung orang dan berbisik. Kau harus meronta, lalu sambarlah punggungku, nanti kau akan menang. Supu heran, tetapi dia tidak sempat berpikir lama. Mendadak dia mengerahkan tenaganya, lalu bangun dan berbareng tangannya menyambar punggung lawan. Maka di lain saat bun siu sudah kena dirobohkan, lalu ditekan pada tanah. Bun siu tidak bisa memberontak lagi. Namun supu lantas berpikir, kemenangan ini bukanlah kemenangan. Dia membantu bun siu bangkit seraya berkata, mari kita mencoba lagi. Bun siu menerima baik. Maka mereka kembali bergulat. Ingat tipu-tipu tadi, kata bun siu perlahan. Jangan sampai lupa. Pada saat-saat genting kembali bun siu membiarkan dirinya dirobohkan. Beberapa kali dia membisiki lawan agar mengingat-ingat tipunya itu. Peristiwa seperti ini berlangsung hingga enam kali dan selama itu tidak ada seorang pun yang mendengar kisikan itu. Maka orang-orang hanya merasa heran tetapi tidak ada yang menaruh curiga. Ker supu menjatuhkan lawannya nampak wajar sekali. Hanya supu sendiri yang merasa heran bukan main. Sudah jelas dia kalah, tapi lawannya malah mengajari tipuan dan membiarkan dirinya menang. Dia tidak dapat menebak isi hati orang, tetapi dia merasa heran mengapa pemuda ini tidak menginginkan aman yang begitu cantik manis. Akhirnya, setelah kembali dirobohkan bun siu bangun berdiri dan berkata nyaring, Sudah, aku tidak sanggup melawan kau, aku tidak mau lagi memperebutkan aman. Supu berwatak jujur. Dia merasa tidak enak. Tadi kau mengalah, katanya. Jangan sungkan, kata bun siu. Aku sudah kalah. Aku menyerah. Aku tidak malu kalah darimu. Si ketua pun heran dan menjadi bingung juga. Siapakah si pemenang terakhir? Supu kalah dari sang zer, lalu sang zer dikalahkan li bun siu, tetapi supu menang dari pemudahan ini. Jadi siapakah yang paling unggul dan keluar sebagai pemenang? Beberapa orang segera menyatakan pikirannya, kalau begitu biarlah supu dan sang zer mengulangi pertandingannya. Mereka sama-sama kalah dan sama-sama menang. Pikiran ini mendapat persetujuan dari semua orang sehingga segera diterima baik. Bahkan pertandingan lantas diadakan saat itu juga. Kali ini keduanya sama-sama habis bertempur, jadi mereka sama letihnya. Supu dan sang zer menerima baik pertimbangan itu. Pertandingan dimulai setelah kedua pihak sudah siap sedia dan tanda memulai pertandingan diberikan. Selama itu supu berusaha mengingat-ingat tujuh jurus yang tadi diajarkan oleh li bun siu. Hanya ada tiga tipu yang diingatnya dengan baik, tetapi ini pun sudah cukup. Demikianlah, pada saat dia terancam bahaya, supu lantas menggunakan tipu ajaran orang hon itu. Oleh karena itu dia selalu menang di saat-saat terakhir. Sang zer kewalahan hingga akhirnya dia menyerah kalah. Sesudah bergulat dua hari, akhirnya supu yang keluar sebagai pemenang kata si ketua dengan keputusannya. Itulah bukti bahwa Allah sudah mengampuni supu, maka dia dapat menikah dengan aman. Muka aman menjadi merah, namun hatinya girang tak terkira. Semua orang juga merasa girang. Itulah perjodohan yang hebat luar biasa. Supu hendak memberi hormat dan mengaturkan terima kasih kepada bun siu. Ketika dia mencari pemuda itu, ternyata si pemuda sudah naik ke atas kudap putihnya kemudian pergi dengan diam-diam sehingga tidak dapat disusul lagi. Dengan mengitari umbun malam itu bangsa kazah mengadakan pesta. Sang zer memang kalah, tapi dia terbukti gagah. Kini ada empat nona manis lainnya yang mengerumuninya. Mereka menghibur dan bernyanyi untuknya. Mulanya dia berduka juga, tetapi lama-lama dia terhibur pula. Akhirnya dia menjadi bingung sendiri, siapakah yang mesti dipilihnya di antara empat nona itu. Selain sama-sama cantik, mereka masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Misalnya yang satu halus budi pekertinya, yang lain bisa bernyanyi dengan merdu, yang lainnya lagi paling lemah gemulai tariannya. Apakah lebih baik aku memilih yang lainnya saja demikian pikirnya. Lalu dia pun teringat bahwa kitab sucinya mengizinkan dia menikahi empat istri. Ketika pesta sedang berlangsung, tiba-tiba saja terdengar tiga kali suara jeritan yang amat mengerikan seperti suara burung malam, suara itu datang dari arah barat. Semua orang terkejut, semua mati segera memandang ke jurusan barat. Suara yang membangunkan bulu Roma itu dikeluarkan oleh satu orang yang luar biasa. Dia datang menyusul suara anehnya itu sambil berlari kencang dan seluruh tubuhnya nampak putih. Dia lantas berhenti pada jarak empat tombak dari rombongan orang-orang kazakh. Kini terlihat tegas bahwa dia mengenakan jubah putih yang berlepotan darah dan mukanya juga berdarah. Tubuhnya lebih tinggi dua kaki dari orang-orang kebanyakan. Pada saat dia mengangkat dan mengulurkan kedua tangannya, nampaklah sepuluh jarinya yang panjang sekali dan sepuluh jari itu pun berdarah. Semua orang melengak, hati mereka berdebar kencang. Tidak lama kemudian manusia luar biasa itu segera mengeluarkan suaranya yang tajam. Siapa yang telah mencuri mustika dari istanaku? Lekas kembalikan. Jika tidak, satu demi satu akanku buat mati tak wajar. Sudah seribu tahun aku tinggal di dalam istanaku, siapapun juga tidak berani memasukinya, tetapi kalian, jali kalian besar sekali. Habis berkata, dengan perlahan dia memutar tubuhnya lalu menunjuk kepada seekor kuda yang terpisah sejauh tiga tombak. Dia berkata, mampuslah kau. Setelah itu tiba-tiba dia memutar tubuhnya lalu berlari pergi. Sekejap saja tubuhnya sudah lenyap dari pandangan orang-orang kazakh. Semua orang menjadi kaget dan tercengang. Manusia aneh itu muncul dan lenyap secara mendadak dan kelakuannya juga aneh. Kemudian menyusul keandahan lainnya, yaitu kuda yang ditunjuknya tadi tiba-tiba roboh dan mati. Ketika orang-orang memeriksanya, ternyata binatang itu tidak terluka, juga tidak keluar darah dari mulut serta hidungnya, agaknya mati secara wajar. Hantu! Hantu kata banyak orang. Segera terdengar suara orang silih berganti berkata. Sudah kukatakan, di Gobi ada setannya. Sudah seribu tahun istana tua itu tidak didatangi manusia, pasti ada memedi yang selalu menjaganya. Katanya hantu tidak punya kaki. Mari kita lihat, dia ini ada tapaknya atau tidak. Beberapa orang membesarkan hati, dengan membawa obor mereka segera maju. Tetapi di situ tidak nampak tapak kaki, yang ada hanyalah liang kecil setiap jarak lima kaki. Tapak kaki manusia tidak sekecil itu, juga jarak tapak kaki tidak dapat serenggang itu. Sampai di situ banyak orang menduga bahwa iblis penunggu istana sudah main gila, maka ada yang lantas berkata, semua yang memasuki istana akan celaka. Lihatlah suruke dan cerku. Bukankah mereka terbinasa di sana? Tentu si hantu membuat cerku kalap, lalu disuruh membinasakan suruke. Kemudian supu dibikin tidak sadar dan diperintahkan agar membunuh cerku. Ya, lihatlah kawanan penjahat Han itu. Sudah sepuluh tahun mereka mengganas di gurun pasir sehingga orang-orang dibuat kewalahan oleh mereka, tetapi sekali mereka memasuki istana rahasia itu, beginilah kesudahannya. Dan bukankah sudah banyak orang bangsa kita yang mati di dalam istana itu? Kata pula suara lainnya. Akhirnya ada yang memperingatkan dengan sebuah dongeng tua. Begini dongeng itu. Ada seseorang yang secara mendadak memperoleh harta karun di padang pasir. Harta itu lalu diangkut pulang. Tapi anehnya, unta yang menjadi binatang tunggangannya tidak bisa pulang melainkan mondar-mandir di situ-situ juga. Katanya si penunggu tidak membiarkan orang mencuri harta itu, maka kaki unta dipegangi. Setelah harta itu dikembalikan barulah orang itu dapat pulang. Inilah dongeng yang diketahui oleh semua orang kazakh. Maka akhirnya ada satu orang yang mengusulkan kepada ketuanya. Sebaiknya semua harta itu dikembalikan supaya mereka terhindar dari mara bahaya. Tetapi banyak orang merasa berat untuk mengembalikannya. Mereka ragu-ragu. Malam itu tidak terjadi ada apa. Segera datang malam yang kedua. Kembali orang berkumpul di tegalan itu. Semuanya merasa khawatir kalau-kalau hantu tadi malam akan datang lagi. Maka itu mereka lebih suka berkumpul bersama agar hati mereka menjadi lebih tenang. Karena tidak ada orang yang berdiam sendirian di tenda mereka, kini jumlah mereka menjadi jauh lebih besar. Ketika tengah malam tiba, dari arah barat daya terdengar suara jeritan seperti pada malam pertama. Datangnya juga dari jurusan yang sama. Semua orang menjadi kaget, bulu Roma mereka lantas bangun. Mereka tidak usah menunggu lama karena mereka segera melihat munculnya hantu yang kemarin itu, yang bajunya putih dan berdarah. Dia datang bagaikan terbang, kemudian berdiri di hadapan orang banyak. Dia pun segera mengeluarkan suaranya seperti kemarin malam. Siapa yang telah mencuri mustika dari istanaku? Lekas kembalikan. Jika tidak, satu demi satu akanku buat mati tak wajar. Sudah seribu tahun aku tinggal di dalam istanaku, siapapun juga tidak berani memasukinya, tetapi kalian, jali kalian besar sekali. Sehabis berkata si hantu lalu memutar tubuhnya. Dengan perlahan-lahan dia mengangkat tangannya dan menunjuk satu pemuda yang berdiri cukup jauh darinya. Dia lantas berkata nyaring, matilah kau. Kata-kata itu segera disusul dengan gerakan tubuhnya yang diputar balik, lalu dia berjalan pergi. Maka di lain detik lenyaplah dia dari pandang mati semua orang. Sekejap kemudian terjadilah hal yang aneh dan hebat atas diri si anak muda yang ditunjuk tadi. Tiba-tiba saja pemuda itu menjadi lesu dan terdiam tanpa mengeluarkan sepatah katapun, lalu kulit mukanya berubah menjadi hitam dan akhirnya dia pun tewas. Selain itu tidak ada tanda-tanda lainnya, bahkan dia tidak terluka sama sekali. Agaknya pembunuhan terhadap seekor kuda kemarin malam dirasa belum cukup sehingga kali ini hantu itu bahkan membinasakan seorang muda segar bugar yang dulu pernah turut memasuki istana rahasia. Semua orang menjadi ketakutan dan merasa bingung, semua terbenam dalam kekhawatiran. Memang benar selewatnya kejadian itu tidak ada bahaya lagi, tapi pada malam berikutnya atau malam ketiga, tak ada seorang pun yang berani muncul di tegalan. Semua menyekap diri di dalam tanda yang ditutup rapat-rapat. Malam itu terasa begitu sunyi senyap. Mula-mula keadaan tenang-tenang saja, lalu tibalah jam hai si ye, antara jam 21 sampai jam 23. Seperti malam-malam sebelumnya, mendadak terdengar pula jeritan yang menakutkan itu, disusul dengan kata-kata serupa yang diakhiri dengan seruan, Matilah kau! Setelah ancaman itu malam kembali rena jadi sunyi, tetapi tak lama kemudian ketenangan terganggu oleh tangisan sedih yang keluar dari sebuah tanda. Itulah tanda bahwa si hantu telah mendatangi tanda itu, lalu menyingkap tanda dan membunuh mati seorang pemuda. Semua orang menjadi sangat ketakutan, tetapi mereka tidak berdaya. Bahkan pada waktu siang ketakutan mereka tetap tidak berubah. Mereka lantas berdoa, memuji kepada nabi mereka untuk memohon perlindungan. Tidak ada jalan lain, tetapi doa mereka sia-sia belaka. Pada malam keempat kembali seorang pemuda binasa dengan kera yang sama. Sesudah terdapat empat orang korban, si ketua menjadi putus asa. Maka dia pun mengajak semua orang sebangsanya untuk mengangkut dan mengembalikan harta karun ke istana rahasia. Tidak ada orang yang berani menyembunyikan sekalipun hanya sepotong kecil emas atau perak. Begitu keluar dari istana rahasia barulah hati mereka merasa sedikit lega. Mereka percaya bahwa si hantu tidak akan datang lagi untuk mengganggu. Tapi peristiwa itu ternyata tidak begitu gampang berakhir. Untuk pulang dari istana rahasia, pada malam pertama mereka mesti bermalam di tengah gurun pasir. Malam itu si hantu muncul di antara mereka. Hantu itu berkata, Kalian baik sekali, semua harta telah kalian kembalikan kepada aku. Aku berdoa semoga kalian makmur dan selama tidak kurang suatu apa. Tapi anak perempuan yang mengantarkan kalian ke istana rahasia harus kuhukum sesudah berkata begitu dia pulantas lenyap. Aman adalah anak perempuan yang dimaksudkan hantu itu, maka bukan main takutnya dia. Selain dia Supu juga ikut merasa khawatir. Sebab itu keesokan malamnya Supu menjaga kekasihnya bersama empat pemuda lain yang merupakan kawannya dengan menyiapkan golok. Ketika seng tengah malam tiba, si hantu putih yang berlepotan darah itu muncul kembali. Supu berlima segera mengitari aman, akan tetapi belum sempat mereka berbuat apa-apa, tiba-tiba mereka merasakan punggung mereka kesemutan dan kaku lalu mereka roboh tak sadarkan diri. Ketika mereka mendusin, langit sudah berubah terang. Aman lenyap tanpa jejak. Mereka menjadi kaget bukan main. Empat anak muda kawan Supu cepat-cepat naik kuda mereka, lantas kabur pulang. Supu pun menunggang kuda dan kabur, namun dia justru mengambil arah menuju ke istana rahasia. Wah, Supu, apa yang hendak kau lakukan? Kawannya bertenak teriak bertanya. Sambil terus kabur, Supu menyahut, aku hendak mati bersama aman. Empat orang kawannya hendak mencegah, tetapi pemuda itu sudah kabur jauh. Hati Supu terasa wancur. Ia pergi ke istana bukan untuk menolong kekasihnya, melainkan benar-benar untuk mati bersama aman. Pada maghrib hari keempat tibalah Supu di depan pintu emas dari istana rahasia. Dia benar-benar telah menjadi nekat. Tepat di depan pintu, dia berteriak-teriak, Hei, hantu jahat dari istana rahasia. Kau sudah membunuh aman, maka kau bunuhlah aku sekalian. Akulah yang bersama aman mengantarkan orang-orang sebangsaku datang kemari untuk mengangkut harta karun. Aku Supu, aku tidak takut mati. Supu telah menunjukkan keberaniannya itu, akan tetapi sia-sia belaka dia berkauk-kauk di muka pintu emas istana itu. Tidak ada orang yang menyahuti teriakannya, tidak ada orang yang melayani dia bicara. Dia menjadi penasaran, maka dia segera berseru pula, Hei, hantu jahat, apakah kau takut padaku? Hahaha, aku justru tidak takut padamu. Aku tidak takut meskipun kau adalah hantu jahat. Dia lantas membolang-balingkan goloknya bagaikan orang kalap. Selagi pemuda ini masih kalap, tiba-tiba saja dia mendengar suara halus di belakangnya. Supu, apa yang sedang kau lakukan? Dia terperanjat dan dengan cepat dia memutar tubuhnya. Maka dia melihat seorang wanitahan. Malam itu remang-remang, cahaya si putri malam tidak cukup kuat untuk membuat wajah orang nampak jelas. Kau mencacik kalang kabutan, siapakah yang kau maki? Tanya pula wanita itu. Supu mendengarnya tak suara orang. Itulah suara yang dikenalnya dengan baik. Kau, bukankah kau adalah tuan li? Akhirnya dia bertanya. Mengapa kau, kau kembali menjadi wanita? Nona itu memang libur siu. Dia tersenyum. Sebenarnya kau sedang berbuat apa di sini? Dia bertanya tanpa menjawab. Lekaslah kau menyingkir kata supu yang juga tidak menyahuti. Di istana rahasia ini ada hantu jahat. Kalau nanti dia keluar, dia bisa membuat dirimu celaka. Mengapakah sendiri tidak takut? Si Nona balik bertanya. Supu menjadi sengit. Setan jahat itu sudah mencelakai aman sahutnya. Sekarang aku tidak ingin hidup pula. Bun Sui nampak kaget. Bagaimana bisa ada hantu jahat di istana katanya? Kenapa dia mencelakai aman? Supu lantas memberi penjelasan tentang munculnya si hantu baju putih yang mengganggu orang kazakh hingga ada yang mati dan aman diculik. Karena itulah sekarang dia datang menyusul untuk menyerahkan jiwanya pula. Bun Sui diam sambil berpikir. Dia merasa heran sekaligus curiga. Apakah pada tubuh korban terdapat suatu tanda tanyanya kemudian? Benarkah mereka tidak terluka sama sekali? Benar, tidak ada tanda apa-apa, sahut supu. Hanya, mendadak dia teringat sesuatu. Hanya kulit muka mereka menjadi hitam seperti diolesi lumpur. Bun Sui berdiri terdiam, otaknya bekerja. Aku tidak percaya kalau di dalam dunia ini ada hantu. Mungkin ada seorang lihai yang tengah main sandiwara dengan menyamar menjadi iblis. Hanya, mengapa di atas pasir tidak ada tapa kakinya? Mengapa hanya dengan satu kali mengulurkan tangan dia dapat membinasakan orang? Cuan Li, kata supu selagi orang berpikir. Kau benar-benar baik sekali, kau membantuku mendapatkan aman, tetapi sayangnya peruntunganku tipis. Sekarang aman dibikin celaka hantu. Aku datang kemari untuk mengantarkan jiwa, biar si hantu jahat membinasakan aku sekalian. Cuan Li, mari kita berpisah, semoga kelab kita bertemu pula di lain penitisan. Bun Sui terharu sekaligus bingung. Menurut cerita supu, hantu itu sangat lihai. Rasanya dia tidak sanggup melawan hantu itu. Dia bingung sekali mengingat anak muda ini hendak mengorbankan diri untuk aman. Itulah cinta sejati. Itulah yang membuatnya terharu. Dia berkata dalam hatinya, kau bersedia mati untuk aman, mengapa aku tidak bersedia mati pula untuk kau? Maka dia lantas berkata, mari ku temani kau. Supu terkejut. Dia begitu heran hingga mementang matanya lebar-lebar, ada pun otaknya berpikir, mengapa kau begini baik terhadap aku? Mustahilkah dia tidak berani berpikir terus, hanya segera berkata, lekas kau menyingkir dari sini. Lebih jauh lebih baik. Tapi si Nona tidak pergi. Dengarkan aku, katanya. Itu bukannya hantu. Aku percaya dia adalah orang yang menyamar. Mari kita bekerja sama untuk menempur dia. Supu mengjeleng-gelengkan kepala. Kau belum pernah melihat hantu itu katanya. Kau tidak tahu bahwa dia lihai sekali. Chuan Li, aku sangat berterima kasih kepada kau, tetapi, lebih baik kau lekas pergi. Lekaslah pergi. Li Bun Siu tertawa, walaupun tertawa dengan air matu duka. Dia menghunus pedangnya, kemudian dengan tangan yang lain dia mendorong pintu istana rahasia itu. Nyalakan obor dia pun berkata. Mari kita menolong aman. Hati supu tergetar mendengar suara orang itu. Tiba-tiba dia mendapat harapan. Apakah aman belum mati? Dia bertanya dengan macam mendelong. Aku yakin belum, jawab Bun Siu. Tiba-tiba pemuda kazakh itu sangat gembira. Baiklah dia berseru. Mari kita menolong aman. Dia segera menyulut obor, bahkan dia lantas mendahului masuk ke dalam istana. Demikianlah muda-mudi ini masuk ke dalam istana. Mereka jalan berliku-liku, tetapi sudah sekian lama mereka belum juga memperoleh hasil. Supu tidak takut, saban-saban dia berteriak memanggil, aman. Aman. Kau di mana namun tidak juga dia memperoleh jawaban. Teriaklah seolah-olah pasukan besar kita telah datang menolong, Bun Siu menganjurkan. Mungkin si hantu akan ketakutan sehingga lari menyingkir. Supu menurut, dia berteriak-teriak pula, aman. Aman. Jangan takut. Kami datang dalam jumlah besar untuk menolongmu. Masih tidak ada jawaban, maka mereka maju terus. Mendadak terdengar jeritan dari sebelah depan. Itulah jeritan wanita. Mungkin sekali itulah aman, maka Supu lantas berlari. Begitu tiba di depan sebuah kamar, dia segera menolak daun pintu. Betapa kagetnya ketika dia melihat aman berada di satu pojok dengan tangan dan kaki di belenggu. Aman sangat terkejut melihat Supu hingga dia menjerit. Supu juga menjerit saking terkejut dan girangnya, lalu cepat melompat maju untuk mendekati. Dengan cepat dia melepaskan belenggu si nona. Mana dia si hantu jahat tanya Supu selagi membebaskan kekasihnya. Dia bukan hantu, melainkan manusia, aman menjawab. Sayang aku tidak dapat melihat jelas wajahnya karena terlalu gelap. Dia bertangan panas. Barusan dia ada di sini, tapi dia cepat-cepat pergi menyingkir begitu mendengar suaramu. Supu bernapas lega. Orang macam apa dia itu dia bertanya. Mengapa dia menangkap dan menculikmu? Entahlah, sahut aman. Selama dalam perjalanan dia terus menutup mataku, sedangkan ruangan-ruangan di dalam istana ini seluruhnya gelap sekali, karena itu aku belum pernah dapat melihat jelas mukanya. Supu berpaling kepada Bursiu, sinar matanya menunjukkan perasaan sangat bersyukur. Sebab kata-kata si nona ternyata benar. Aman belum mati.